Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismilfa'ili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Seperti isim fa'il Kalau isim fa'il, isim maf'ul itu memiliki sifat yang goirus subut Tidak tetap, mudah berubah-rubah Apanya berubah-rubah? Ya karena terikat dengan perbuatan Dan perbuatan terikat dengan waktu Sehingga kalau kita katakan isim fa'il misalkan Ko'imun, ko'imun artinya berdiri Maka karena ini isim fa'il, ko'imun berdiri Artinya kadang dia berdiri, kadang dia tidak berdiri Karena sifatnya tidak tetap Tapi kalau sifat musyabaha, dia selalu melekat pada mausufnya Sifat yang selalu melekat pada mausufnya Tidak berganti-ganti, tidak berubah-ubah Karena tidak terpengaruh Waktu Karena tidak terpengaruh, apa? Waktu Sudah seperti isim fa'il, isim maf'ul Contohnya bagaimana? Misalkan, sudah pernah kita mbak singgung Masalah sifat musyabaha Misalkan contohnya Ya misalkan Rojulun Arrojulukarimun Atau Rojulun Karimun Laki-laki yang mulia Maka sifat mulia ini Senantiasa ada pada si Laki-laki itu Rojulun Karimun Laki-laki yang mulia Maka sifat mulia itu Senantiasa Sebut Tetap ada Ya Dan Terus-menerus ada Baik Itu bedanya sifat musyabaha Dengan isim fa'il Nah Tidak hanya itu La ala wajihil hudusi Kita kembali ke kitab La ala wajihil hudusi Tidak berikat dengan Tidak berkaitan dengan Perbuatan Sifat musyabaha itu Lebih cocok dikatakan Apa Watak Watak Seseorang Karim Hasan So'mbun Aswad Akhal Contohnya disini Hasanin Karimin So'mbin Aswada Akhala Ya Soalnya maknanya sudah paham Hasan artinya Yang baik Yang bagus Karim Yang mulia Ada sifat yang So'bun So'bin Yang sulit Sulitnya So'b Aswad Yang hitam Akhal Yang Matanya Bercelak 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 Mata Dan seterusnya Intinya Sifat-sifat yang selalu melekat pada Diri seseorang Kemudian Sifat musyabah ini Tidak terikat dengan waktunya Tidak memiliki zaman Walha zamanun Laha Liannaha Tadulu Ala sifatin Sabit Tidak memiliki zaman Tidak memiliki waktu Sebab sifat musyabah itu Menunjukkan sifat yang tadi Sabitah Sebutnya Tetap Kalau berkata dengan waktu Nanti berubah-ubah Ya Waktu kan dibagi tiga Nanti waktu yang Lampau Waktu yang sekarang Waktu yang akan datang Kalau berkaitan dengan waktu Nanti bisa Berubah-ubah Bentuknya Berubah-ubah Makananya Tidak cocok untuk Sifat musyabah Kemudian Berikutnya Boleh katakan Isim yang membutuhkan zaman Adalah namanya isim Atau sifat A-ridoh Sifat A-ridoh Ini lawannya Sifat musyabah Kalau sifat A-ridoh Boleh Dia membutuhkan waktu Membutuhkan zaman Karena Terus-menerus Diperbaharui Berkaitan dengan zaman Berkaitan dengan perbuatan Tapi kalau sifat musyabah Tidak bisa diperbaharui Sifatnya tetap Seperti itu Dan tidak bergonta-ganti Tetap Contohnya Misalkan Tadi apa Kalau pakai isim fa'il Contohnya Ko imun Rojulun Ko imun Laki-laki yang berdiri Maka Sifat berdiri itu Tidak selamanya Berdiri Kadang laki-laki itu Duduk Kadang laki-laki itu Berbaring Namanya isim fa'il Ya Tapi kalau sifat musyabah Tadi misalkan Rojulun Karimun Laki-laki yang mulia Maka sifat mulia ini Sifatnya Sebut Senantiasa ada Si laki-laki itu Memiliki sifat mulia Dan melekat Pada dirinya Tidak Bergontaganti Tidak berubah-rubah Selalu Dia memiliki sifat Kemuliaan Ya bisa yang dibedakan Antara Sifat musyabah Dengan si fa'il Oke Penjelasannya Penjelasan tambahannya Kita baca Kita bacakan lagi Sifat musyabah itu Tadi dikatakan Di awal Menyerupai fi'il Nah apa alasannya Nah ini dibahas disini Kenapa sifat musyabah Dikatakan sifat yang Menyerupai isim fa'il Ya bukan fi'il Isim fa'il Menyerupai isim fa'il Karena turunan Dari isim fa'il Teman-teman perlu ingat Di pelajaran Dulu kalau pernah Belajar kitab Mukhtarot Jadi isim fa'il itu Memiliki turunan Isim fa'il itu Memiliki apa Banyak turunan Di antara turunannya Adalah sifat musyabah Turunannya lain Adalah isim tafdil Turunannya lain Adalah sigoh mubalagoh Atau sifat Ya sigoh mubalagoh Dan seterusnya Jadi Isim fa'il ini punya Punya beberapa Apa Turunan di antaranya Adalah sifat musyabah Nah Apa alasannya Sifat Musyabah Dikatakan Serupa dengan Isim fa'il Nah ini kita Baca Anda bacakan dulu Sifat musyabah Wa innama Di pendelasan Wa innama Wa innama Kanat Musyabahatan Bismil fa'ili Ya Si kanat Kalau dimunculkan Isim kanannya Berarti Wa innama Kanat Al musyabahatu Atau Wa innama Kanat Al sifatu Al musyabahatu Gitu Musyabahatan Bismil fa'ili Hanya saja Sifat musyabah itu Dikatakan Serupa dengan Isim fa'il Karena sesuai namanya Yaitu Musyabih Musyabah Ya Musyabih itu artinya kan Serupa Menyerupai Yaitu Musyabihatan Atau musyabahatan Bismil fa'ili Karena Serupa dengan fa'il Kenapa Li'annaha Tusanna Watujema'u Watuzakaru Watu'annasu Karena sama-sama Bisa dijadikan Mu'annas Karena sama-sama Bisa dijadikan Jama' Dan sama-sama Bisa Bisa Tadi Musanna Bisa dijadikan Musanna Bilangan Danda Bisa dijadikan Jama' Tu'jema'u Watazuzakaru Bisa dijadikan Mu'zakar Watu'annas Bisa dijadikan Mu'annas Perempuan Laki-laki Perempuan Itulah Di antara Kesamaannya Nah Apakah cukup itu Kesamaannya Tidak Yang berikutnya Yaitu Wali'annaha Yajuzu Antansiba Al-Ma'rifata Ba'daha Al-Tashbihi Bil-Maf'uli Bih Jadi Kalau ada Sifat Musyabaha Maka Dia serupa Dengan Isim Fa'il Ya Apa itu Yaitu Jika ada Isim Setelahnya Maka Bisa Menasobkan Isim Ma'rifah Setelahnya Jadi Kalau ada Sifat Musyabaha Ada Isim Fa'il Setelahnya Ada Isim Ma'rifah Biasanya Isim Ma'rifah Ini Mansub Sebagai Maf'ulbi Dari Isim Fa'il Atau Sifat Musyabaha Tersebut Yang Diserupakan Seperti Maf'ulbi Diserupakan Dengan Maf'ulbi Nah Kemudian Teman-teman Sikain Rahim Rahim Allah Fahiyya Kita lanjutkan Fahiyya Minghadihil Jihati Musyabahatun Bismil Fa'ili Al-Muta'addi Ila Wahid Jadi Sifat Musyabaha Memang asalnya Lazim Pada asalnya Lazim Tapi Jika Konteksnya Itu Menyerupai Isim Fa'il Yang Muta'addi Isim Fa'il Yang Berasal Dari Fi'il Muta'addi Maka Bisa Jadi Sifat Musyabah Juga Bisa Memiliki Objek Bisa Memiliki Maf'ulbi Seperti Isim Fa'il Itu Maksud Dari Kalimat Tadi Fahiyya Minha Zihil Jihati Musyabahatun Bismil Fa'ili Al-Muta'addi Ila Wahid Dari Sifat Musyabaha Dapat Menyerupai Isim Fa'il Yang Mut'addi Dengan Satu Maf'ul Ya Insya Allah Ini Jelas Nah Insya Allah Ini Mudah Kita Pelan-pelan Saja Sini Kita Bahas Secara Umum Golib Berarti Umumnya Kebanyakannya Mayoritasnya Umumnya Pada Umumnya Bina Uha Min Babi Fa'il Layaf Alu Pada Umumnya Wazan Dari Sifat Musyabah Itu Berasal Dari Fi'il Lazim Ya Berasal Dari Apa Fi'il Lazim Yang Pertama Adalah Fa'il Layaf Alu Yang Kedua Adalah Apa Disitu Contoh Yang Fa'il Layaf Alu Adalah Sini Apa Oh Sebentar Ada Yang Kedua Adalah Fa'il Layaf Alu Jadi Ada Fa'il Layaf Alu Yang Kedua Tapi Bentuk Lazim Ya Fa'il Layaf Lalu Yang Bentuk Lazim Itu Golib Umumnya Sifat Musyabah Atau Yang Kedua Dari Wazan Keenam Kalau Wazan Keenam Memang Setau Anak Kalau Wazan Keenam Semuanya Lazim Yaitu Fa'il Fa'il Layaf Alu Contoh Contohnya Disini Disebutkan Ada Ak Halu Ak Halu Ini Sifat Musyabah Dia Dari Asalnya Adalah Kahila Yak Halu Makanya Dikelompokkan Di Wazan Yang Pertama Itu Fa'il Ayaf Alu Karena Memang Asalnya Adalah Kahila Yak Halu Tapi Ketika Jadi Sifat Musyabah Bentuknya Berubah Jadi Ak Halu Jadi Wazannya Seperti Mirip Isim Tafdil Ak Halu Ak Hala Pada Tadi Sudah Pernah Bercelak Mata Orang Yang Bercelak Matanya Matanya Bercelak Tau Celak Itu Contoh Yang Wazan Fa'ilayaf Ada pun Contoh Yang Fa'ulayaf Ulu Ini Yang Paling Sering Nampaknya Muncul Yaitu Wazan Keenam Dalam Tasrif Dalam Tasrif Sulasi Mujarad Itu Wazan Yang Keenam Yaitu Fa'ulayaf Ulu Contohnya Disini Syarif Asal Usul Ini Adalah Dari Syarufa Yashrufu Dari Syarufa Yashrufu Artinya Yang Yang Mulia Syarif Yang Mulia Baik Itu Kondisi Golib Ada pun Kondisi Sebaliknya Dan Sedikit Yang Berbentuk Selain Dari Dua Wazan Tadi Jadi Ada Wazan Wazan Lain Dari Sepat Masyabaha Tapi Jumlahnya Sedikit Apa itu Yang Yang pertama Adalah Sayyid 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 Sama Saja Doyik Yang kedua Doyik Yang ketiga Haryus Ini Yang dikatakan Yakil Taklir Jarang Jarang Terjadi Perlu diketahui Sini Sayyid Asalnya Dari mana Kita baca Lanjutannya Min Sadayasudu Sayyid Itu berasal dari Sadayasudu Berarti Wazannya Fa'alayaf Ulu Fa'alayaf Ulu Ini bentuk Yang sedikit Bentuk Yang sedikit Yang jarang Terjadi Pada Sifat Musyabaha Kita lagi Bahas Sifat Musyabaha Silahkan Diikuti Kita masuk Sifat Musyabaha Tadi Dikatakan Sifat Musyabaha Ada Dua Wazan Yang paling Umum Yang paling Sering Dipakai Yaitu Wazan Fa'alayaf Alu Sulasi Mujarad Ada pun Urutan Keberapa Tergantung Kitabnya Beda-beda Tapi Kalau Yang kedua Wazan Kedua Fa'alayaf Fulu Ini nampaknya Sepakat Kebanyakan Menempatkan Di wazan Keenam Yaitu Fa'alayaf Alu Tadi yang Fa'alayaf Alu Ini beda-beda Tergantung Kitabnya Tergantung Penulisnya Tergantung Ulamanya Mengurutkannya Di wazan Keberapa Itu yang Paling Umum Wazan Fa'alayaf Alu Dengan Fa'alayaf Alu Contoh Tadi Yang Fa'alayaf Alu Adalah Kah'alayak Alu Sifat Musyabah Menjadi Ak Alu Yaitu Orang Yang Bercelak Matanya Yang Matanya Bercelak Namun Ini Juga Masih Asing Di Telinga Kita Ada Pun Yang Paling Sering Nampaknya Dari Wazan Fa'alayaf Wazan Keenam Karena Memang Wazan Keenam Itu Setahu Anah Semuanya Lazim Karena Mengandung Sifat Berupa Watak Watak Manusia Ada Sarif Karim Hasan Dan Sifat Sifat Watak Seseorang Yang Itu Semuanya Lazim Tidak Mengandung Perbuatan Tidak Mengandung Waktu Maka Kita Masuk Tadi Yang Sedikit Yang Yakil Lu Ada Pun Yang Sedikit Terjadi Yaitu Mengikuti Wazan Wazan Seperti Sayyid Doyik Harius Ini Yang Jarang Sayyid Berasal Dari Sada Yasulu Dari Wazan Fa'alayaf Ulu Berarti Dari Wazan Fa'alayaf Ulu Ini Jarang Artinya Apa Sayyid Tuan Tuan Sayyid Yang Kedua Doyik 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 Itu Dari Asal Katanya Doko Yadiku Wazannya Fa'alayaf Ulu Kalau Tadi Yang Golib Yang Sering Dipakai Itu Fa'alayaf Alu Ini Yang Taklil Yang Sedikit Yaitu Fa'alayaf Ulu Tadi Pada Contoh Doko Yadiku Fa'alayaf Ulu Artinya Doik Apa Sempit Sempit Ini Juga Jarang Terjadi Menggunakan Wazan Seperti Ini Pada Sifat Musyabah Yang Ketiga Itu Haris Dari Kata Harosu Berarti Wazannya Apa Fa'alayaf Sama 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 Seperti Sada Yasudu Sayyid Artinya Haris Itu Yang Yang Bersemangat Yang Bersemangat Haris Maka Disini Kita Lanjutkan Selesainya Pembahasan Pengantar Dari Sifat Musyabah Kita Akan Masuk Pada Wazan Wazannya Dimulai Dari Seperti Biasa Polanya Sistematika Penulisan Penulis Mustafa Yaitu Mulai Dari Sulasi Mujarod Terlebih Dahulu Ini Nampaknya Cuma Satu Baris Anda Bacakan Saja Wazan 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 Sifat Musyabah Yang Berasal Dari Sulasi Mujarod Apa Saja Yaitu Kita Bacakan Ada Empat Wazan Sifat Musyabah Yang Mengikuti Sulasi Mujarod Kita Baca Ta'ti Asifat Al Musyabah Minas Sulasi Al Mujarod Kiasan Ala Arba Ati Au Zanin Jadi Sifat Musyabah Dari Sulasi Mujarod Secara Kiasi Berarti Kiasi Dibuat 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 Oleh Ulama Oleh Kita Oleh Manusia Dibuat Ada rumus Ada ciri-ciri Ada indikatornya Namanya Kiasi Dibuat Oleh Ulama Caranya Seperti Apa Rumusnya Polanya Ada Empat Wazan Kata Ulama Itu Namanya Kiasi Kalau Sama'i Kita Nurut Dengar Dan Taat Dari Segala Yang Diucapkan Oleh Orang Arab Orang Arab Bilang Ini Mu'anas Kita Nurut Saja Dengar Dan Ikuti Saja Itu Namanya Sama'i Tapi Kalau Kiasi Tidak Bisa Dibuat Ada Aturannya Dibuat Oleh Ulama Ada Yang Kiasi Ada Empat Disini Apa Saja Yang Pertama Adalah Mengikuti Wazan Af'alu Tadi Sudah Banyak Ada Ak'alu Contohnya Mengikuti Wazan Ternyata Ini Wazan Pada Sulah Simu Jarod Yang pertama Yaitu Af'alu Yang kedua Fa'alanu Tidak Ditanuin Tidak Ditanuin Karena Nampaknya Af'alu Dengan Fa'alan Ini Masuk Ke Ismulazi Layan Sorif Tidak Ditanuin Af'alu Dengan Fa'alanu Yang ketiga Wazannya Itu Fa'ilun Ditanuin Fa'ilun Yang keempat Wazannya Fa'ilun Ini yang Nampaknya Sering Sering Dipakai Itu Yang Fa'ilun Tadi Syarifun Contohnya Apalagi tadi Harisun Apalagi tadi Contohnya Di awal Karimun Nah itu yang Sering Dipakai Menurut Kita Menurut Anak Ada pun Sisanya Tadi Agak-agak Af'alu Fa'alanu Fa'ilun Juga Jarang Jarang Dipakai Kita Lihat Yang pertama Wazan Af'alu Sifat Al-Mushabah Ala Wazan Af'ala Wazni Af'alu Ini InsyaAllah Mudah Cuma Menyebutkan Contoh-contoh Saja Ya Ti Af'alu Min Fa'ala Allazimu Atau Allazimah Ya Disini Perhatikan Wazan Af'alu Wazan Pertama Dari Sifat Musyabah Yang Sifat Simu Jarod Sebagai Bentuk Sifat Musyabah Dari Wazan Aslinya Itu Fa'ila Ini kan Sifat Musyabah Ada pun Kalau Wazan Fi'ilnya Berasa Dari Fa'ila F'ila Yang Lazim Fa'ila Yang Lazim Asalnya Usulnya Dari Wazan Fi'il Madi Yaitu Fa'ila Yang Lazim Namun Disini Tidak Dari Dari F'ila F'ila Yaf'ilu Apa F'ila Yaf'alu Tapi Tapi Yang Lazim Berarti Baca Min Fa'ila F'ila 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 Di kitab Min Fa'ila Al-lazimi Berarti Dibaca Al-lazimi Naat Dari Wazan Fa'ila Nanti Kita Lihat Contoh Biar Lebih Jelas Fa'ila Di kitab Lain Fa'ila Berikutnya Kiasan Mutrodan Inilah Bentuk Inilah Yang Menjadi Kiasi Ukuran Acuan Ukuran Rumusan Dan Mutrodan Yaitu Banyak Berlaku Banyak Digunakan Banyak Digunakan Untuk Lafal-lafal Yang Menunjukkan Apa Lima Dan La Lima Dan La Itu Dibaca Lima Untuk Ma Lafal-lafal Dan La Ala Laun Jadi Untuk Wazan Sifat Masyabah Af'alu Itu Sering Dipakai Untuk Konteks Makna Warna Laun Untuk Konteks Kata-kata Lafad-lafad Yang Bermakna Warna Laun Tapi Tidak Hanya Warna Apa Saja Disitu Yang Kedua Konteks Adalah Aib Aib Zahir Itu Cacat Cacat Fisik Cacat Lahir Nanti Ada Apa Tadi Ada A'raj Pincang Ada A'war Buta Sebelah Ada A'ama Buta Total Dan seterusnya Cacat Fisik Cacat Lahir Yang Ketiga Adalah Ketiga Ketiga Ini Yaitu Konteksnya Adalah Makna Perhiasan Perhiasan Keindahan Fisik Seseorang Wajah Biasanya Hiasan Perhiasan Fisik Seseorang Contohnya Disitu Disibutkan Akhalu Yaitu Bercelak Matanya Ahwar Ahwarto Yang Bening Yang Apa Bening Bola Matanya Ada Anjalu Yaitu Yang Lebar Matanya Dan seterusnya Menunjukkan Sifat Atau Profil Fisik Atau Wajah Seseorang Yang berkaitan Dengan Keindahan Ya Saif Nah Kita baca Contohnya Wamu'annasuhu Oh ya Ini Belum Contoh Ini Bentuk Mu'annasnya Katanya Mu'annasnya Bentuknya Fa'la'u Kalau Muzakarnya Af'alu Sifat Masyabahnya Af'alu Kalau Sifat Masyabah Untuk Mu'annas Dari Af'alu Adalah Fa'la'u Nah Kita lihat Contohnya Fal'la'unu Contoh yang Laun Adalah Ahmar Ahmaru Ahmar Yang Berwarna Merah Ya Contohnya Samplenya Cuma Satu Disitu Padahal Kalau disebutkan Ya banyak Nanti teman-teman Bisa Tambahkan Bisa Aswad Ya kan Yang hitam Abiyad Yang putih Itu yang Muzuk Muzakar Kalau Mu'annasnya Tadi tinggal Ikuti Wazan Fa'la'u Teman-teman Tinggal Ganti ke Wazan Fa'la'u Contohnya Ahmar Jadi apa Hamro'u Aswad Jadi apa Saudau'u Gitu kan Ini Semua Adil Yang Surif Semua Ini Abiyad Jadi apa Ba'idau'u Nah Itu kan ikut Wazan Fa'la'u Sauda Dengan Aswad Ini Jelas Dipakai Dengan Istilah Keseharian Kita Contohnya Hajar Aswad Hajar Aswad Kenapa Tidak Hajar Sauda Karena Hajar Itu Muzakar Sehingga Pasangannya Aswad Naat Manud Hajar Aswad Kan Batu Yang Hitam Kalau Mua Pakai Sauda Pakainya Habat Sauda Habah Sauda Biji Yang Berwarna Hitam Itu Habat Sauda Nah Gitu Ya Hajar Aswad Habat Sauda Pasangannya Karena Habah Itu Kan Mu'anas Pasangannya Sauda Itu Contoh Sekilas Penggunaan Yang Mu'anas Nah Berikutnya Konteks Aib Wal Aibu Az-Zahiru Contoh Aib Yang Sifatnya Fisik Lahir Tanda Lahir Berupa Aib Itu Apa Contohnya Ka Aaraju A'waru A'ma Ya Tadi Sudah A'araju Itu Yang Pinjang Kakinya A'war Yang Buta Sebelah Matanya A'ma Yang Buta Seluruh Matanya Buta Total Ya Nanti Kalau Dijadikan Mu'anas Bagaimana Ya Tinggal Ikuti Wajan Fa'la A'raj Jadi Arjau Tapi Jarang Dipakai Arjau Mungkin Konteksnya Perempuan Yang Pinjang Kakinya A'waru Jadi A'waru A'ma Jadi Amya Amya Gitu Ya Namun Ini Jarang Dipakai Kalau Mu'anas Konteks A'ib Yang Ketiga Ketiga Konteks Hilyah Hilyah Zahir Perhiasan Fisik Perhiasan Lahir Profil Keindahan Fisik Seseorang Yaitu Apa Contohnya Akhalu Ahwaru Dengan Anjalu Tadi sudah Akhalu Yang Bercelak Matanya Orang Arab Kalau Bercelak Mata Itu Indah Kalau Di Indonesia Beda-beda Persepsi Mungkin Ada yang Ketakutan Kalau Pakai Celak Mata Baik Namun Di Arab Menjadi Urf Adat Bahwasannya Bercelak Mata Itu Menunjukkan Keindahan Juga Di antaranya Tidak Disebutkan Di sini Itu Jika Laki Berjanggut Janggutnya Diberikan Apa Supaya Berwarna Tapi Selain Hitam Bisa Berwarna Kuning Atau Agak Merah-merahan Janggutnya Itu Menunjukkan Keindahan Itu Termasuk Bentuk Keindahan Tidak Disebutkan Itu Yang Tadi Ahwar Tak Di Akhal Ahwar Tadi Yang Bening Bola Matanya Yang Bola Matanya Bening Itu Juga Keindahan Bagi Orang Arop Bola Mata Yang Bening Karena Ada Bola Mata Mata Yang Mungkin Agak Kebiru Biruan Ada Orang Barat Biasanya Memiliki Bola Mata Yang Agak Kebiru Biruan Yang Ketiga Adalah Anjalu Anjalu Tadi Maknanya Yang Lebar Matanya Kalau Di Indonesia Apa Istilahnya Yang Lebar Matanya Itu Juga Termasuk Keindahan Dalam Urf Orang Arab Kemudian Berikutnya Adalah Kondisi Yang Menyimpang Sebagaimana Biasa Beliau Menyebutkan Ada Kondisi Kondisi Yang Menyimpang Dari Kaedah Apa Saja Yaitu Kondisi Yang Terjadi Penyimpangan Disini Disini Adalah Lafad Lafad Shadza Maji Usifati Yaitu Lafad Lafad Sifat Seperti Sebagai Berikut Yaitu Dari Sifat Sifat Yang Berasal Dari Sifat Hadiba Nanti Sifatnya Itu Shais Shais Polanya Wajarnya Fa'ilun Shaisun Hadibin Hadibun Ini Bentuk Yang Menyimpang Apa Maknanya Shais Shais Itu Yang Kotor Rambutnya Yang Kotor Rambutnya Kotor Apa Rambutnya Dan yang Kedua Hadibun Yang Bungkuk Hadib Tadi Yang Bungkuk Tadi Fi'il Madinya Shaisa Dengan Hadibat Ini Termasuk Shad Menyimpang Kenapa Menyimpang Disini Tidak Dijelaskan Panjang Lebar Oh Dijelaskan Di Paragraf Setelahnya Ya Ana Bacakan Dulu Paragraf Setelahnya Kenapa Dikatakan Shad Karena Harusnya Mengikuti Mengikuti Wajan Af'alu Bukan Fa'ilun Gitu Anda Bacakan Lalu Li'anna Shaisa Li'anna Shaisa Walhadiba Minal Uyubi Az-Zahirot Dia tergolong Masuk Golongan Aib 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 Yang Fisik Yang Zahir Sebenarnya Sifat Yang Benar Itu Harusnya Min Huma Dari Keduanya Dari Shais Dengan Hadib Itu Harusnya Antakuna Ala Wazni Af'alu Harusnya Ikut Wazan Af'alu Jadi Harusnya Menjadi Apa Maka Seharusnya Dikatakan Ash'asu Ash'asu Ah'adabu Harusnya Harusnya Menggunakan Wazan Ah'adabu Wazan Af'alu Ah'adabu Ash'asu Dengan Ah'adabu Wahum Aksaru Aksaru Seti'amalan Dari Mana Kita Tahu Kok Syekh Penulis Musya Mustafa Memilih Wazannya Af'alu Padahal Fa'ilun Juga Bisa Fa'ilun Juga Bisa Kita Kembali Ke awal Sifat Musyabah Bisa Af'alu Bisa Fa'lanu Bisa Fa'ilun Bisa Fa'ilun Itu kan Ada Fa'ilun Yang ketiga Harusnya Bisa Dong Namun Kata Syekh Apa Tadi Wahumma Aksaru Sti'amalan Karena Penggunaan Wazan Af'alu Untuk Fi'ilma Disha'isa Dengan Hadiba Itu Lebih Lebih Banyak Atau Sering Lebih Sering Digunakan Yang Wazan Af'alu Itu alasannya Wa'amma Kauluhum Saya Selanjutkan Jadi Yang paling Banyak Digunakan Yang Wazan Af'alu Nah Namun Ada Satu Kasus Satu Contoh Yang Juga Unik Yaitu Di kalimat Berikutnya Wa'amma Kauluhum Ma'un Kadirun Ma'un Kadirun Bikas Reddali Danya Dikasar Berarti Wazannya Fa'ilun Kadir Disini Sifat Musyabah Dari Ma'usuf Nya Air Yang Disifati Dengan Kadir Kadir Itu Artinya Keruh Air Yang Keruh Nah Disini Kadirun Ya kok Pakai Wazan Fa'ilun Ya Tadi Sampai Kadirun Air Yang Keruh Air Yang Keruh Nah Pada Konteks Air Yang Keruh Disini Dikasar Dalnya Ini Berasal Dari Fi'ilmadi Kaduro Berasal Dari Fi'ilmadi Kaduro Sulasi Mujarad Berasal Dari Fi'ilmadi Kaduro Coba Kita Baca Lagi Tadi Tama Tama Tawah Hama Ba'dul Ulama Tawah Fain Fain Banaitaha Min Hadhi Kulta Ak Daru Jadi Kalau Sebenarnya Kalau Fi'ilmadi Berbunyi Kadiro Fa'ila Maka Harusnya Sifat Musyabahnya Itu Jadi Ak Daru Nah Disini Ma'un Kadirun Dibolehkan Dipakai Kadirun Tidak Dikatakan Syat Karena Memang Asalnya Adalah Kaduro Asalnya Kaduro Tapi Kalau Asalnya Kadiro Fa'ila Wazan Fa'ila Maka Harusnya Lebih Cocok Menggunakan Sifat Musyabah Yang Wazan Af'al Ini Lagi-lagi Berdasarkan Penelitian Penulis Berdasarkan Penelitian Istikrok Si Mustafa Gulayani Beliau Yang Lebih Paham Mana Yang Paling Sering Digunakan Wazan Ini Cocoknya Dengan Sifat Musyabah Ini Fi Ilmadi Ini Cocoknya Dengan Musyabah Yang Ini Dan Itu Baik Wallahu A'lam Nanti kita bahas Lagi Ada yang Shad Lagi Di Kalimat Setelahnya Tadi Tawaham Makananya Menduga Menduga Dugaan Berarti Menunjukkan Tiga Sepenuhnya Yakin Ulama Ulama Sendiri Tidak Sepenuhnya Yakin Sebagaimana Yang Diduga Sebagian Ulama Saya ulangi Dari Atas Lagi Ma'un Kadirun Bikas Riddali Fahuwa Mabnan Fahuwa Mabnan Ala Kaduro Bidom Middali La Ala Kadiro Bikas Liha Kamatawah Mabadul Ulama Jadi Kondisi 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 Pertama Asalnya Dari Kaduro Kalau Dari Kaduro Maka Silahkan Dibolehkan Ma'un Kadirun Pakainya Wazan Fa'ilun Tapi La Ala Kadiro Bukan Pakai Kadiro Tidak Sebagaimana Kalau Menggunakan Kadiro Dengan Mangkasro Dalnya Kalau Pakai Kadiro Tadi Dikatakan Kalau Engkau Membangun Membentuk Min Hadihi Menggunakan Kadiro Maka Seharusnya Engkau Katakan Ak Daru Jadi Ma'un Ak Daru Air Yang Keruh Baik Kita Akan Lanjutkan Sekarang Masuk Pembahasan Shad Yang Berikutnya Juga Termasuk Lafat-lafat Yang Shad Yang Lainnya Ini Anda Bacakan Dulu Nanti Silahkan Setelahnya Bisa Dibaca Nanti Oleh Pak Rudy Setelah Ini Anda Bacakan Dulu Tema Tema Utamanya Kalimat Utamanya Wasyad Zama Juga Termasuk Lafat-lafat Yang Datang Dalam Kondisi Shad Adalah Yang Pertama Dari Fi'il Madi Dan Mudorik Nya Hamiko Yahmaku Wazan Fa'ila Yaf'alu Ala Ahmaku Menggunakan Wazan Af'alu Pada Sifat Musyabahnya Sifat Musyabahnya Menggunakan Wazan Af'alu Yaitu Ahmaku Ahmak Apa artinya Yang Bodoh Bodoh Yang Orang yang Bodoh Dan Yang kedua Wamin Shabayashibu Berarti Dari Wazan Fa'alayaf Yaf'ilu Shabayashibu Berarti Fa'alayaf Yaf'ilu Kalau tadi Hamiko Yahmaku Fa'alayaf Alu Shabayashibu Fa'alayaf Yaf'ilu Maka Menggunakan Wazan Sifat Musyabahnya Yaitu Af'alu Yaitu Ala Asyabu Asyabu Yaitu Maknanya Yang Beruban Yang Beruban Orang Seseorang Yang Beruban Begitu Pula Berikutnya Koto'a Dengan Jazima Sama Koto'a Nanti Jadi Akoto'u Jadi Sifat Musyabahnya Akoto'u Ala Akoto'u Wa Ajazamu Kalau Akoto'u Maknanya Yang Terputus Begitu Pula Yang Terakhir Ajazamu Namun Ini Jarang Kita Dengar Ajazamu Yaitu Dari Jazama Yajazimu Dari Jazama Yajazimu Isifat Musyabahnya Ajazamu Maknanya Yang Terpotong Yang Terpotong Taib Nah Ini Baru Kita Akan Bahas Dari Sisi Mana Dikatakan Shad Atau Menyimpang Ya Sekilas Kok Tidak Ada Masalah Ini Kan Semuanya Sulasi Mujarrat Bukankah Boleh Milih Tadi Bisa Pakai Wajan Afalu Bisa Pakai Wajan Fa'lan Bisa Pakai Wajan Fa'ilun Bisa Pakai Wajan Fa'ilun Fa'ilun Terbahas Ringkas Sala Ini Mudah InsyaAllah Alasan Alasan Penyimpangannya Yang Pertama Yaitu Ahmaku Kenapa Ahmaku Dikatakan Syahat Menyimpang Karena Harusnya Itu Hamikun Ringkasnya Karena Harusnya Hamikun Pakai Wajan Yang Fa'ilun Kita Baca Penjelasannya Li'anna Ahmaku Wainkana Minbabi Fi'ilun Afafailun Al-Maksuru Al-Ainu Ainnya Di Kasroh Saya ulangi Fa'ilun Ya bener ya Terus Mungkin Salah ketik Itu Kasrohnya Di Ainnya Fa'ilun Wainkana Minbabi Fa'ilun Al-Maksuru Al-Ain Al-Maksuru Al-Ainu Fahuwa Yadulu Al-Ain Bin Batin Kalau Sebentar Atau ini Fi'il Madinya Kalau Fi'il Madinya Ikut Wajan Fa'ila Ikut Wajan Fa'ila Yaitu Hamiko Ya kan Tadi kan Hamiko Ya Maku Yang bodoh Kalau Fi'il Madinya Ikut Wajan Hamiko Di Kasroh Ain Fi'ilnya Maka Fahuwa Yadulu Ala Aib Bin Batin Maka Maknanya Itu Sebenarnya Maknanya Sesuatu Yang Merupakan Aib Batin Aib Yang Tersirat Bukan Aib Zohir Aib Yang Batin Kalau Aib Batin Seharusnya Menurut Beliau Kan ada Aib Batin Ada Aib Zohir Kalau Aib Batin Itu Yang Sifatnya Tadi Bodoh Ya Kalau Sifat Aib Yang Zohir Apa Tadi Yang Pincang Kakinya Yang Buta Sebelah Matanya Itu Namanya Aib Zohiroh Dan Kita Belum Dibahas Aib Batin Apakah Boleh Dimasukkan Di Pembahasan Sifat Masyabah Nampaknya Boleh Karena Masih Tergolong Aib Secara Umum Fakiasu Kalau Maknanya Aib Batin Fakiasu Maka Aturannya Yang Menurut Beliau An Yakuna Ala Wazni Fa'ilun Ya Ala Wazni Fa'ilun Jadi Sifat Masyabah Hanya Yaitu Biasanya Menggunakan Wazan Fa'ilun Bikasri Aini Juga Dikasro Aini Tapi Ain Isim Bukan Ain Fa'il Yaitu Ain Sifat Masyabah Hanya Dikasro Jadi Fa'ilu Maka Dikatakan Harusnya Mereka Mengatakannya Juga Dengan Wazan Fa'ilun Berarti Hamikun Itu Disitu Sisi Penyimpangannya Bikasri Mimi Dengan Mim Yaitu Aturan Atau Rumusan Yang Dibuat Oleh Para Ulama Berdasarkan Penelitian Beliau Kemudian Yang Kedua Alasan Kedua Untuk Yang Sayyib Tadi Kenapa Syad Kalau Dibilang Asyib Dari Wazan Dari Filmadinya Syaba Filmadinya Yashibu Yang Beruban Alasan Yang Nomor Dua Ini Kita Baca Kita Lihat Asyib Itu Aib Apa Uban Itu Orang Arab Berarti Aib Uban Aib Zohir Berarti Aib Zohir Maka Jika Waindala Ala Aib Zohir Kalau Menunjukkan Aib Zohir Yaitu Beruban Seperti Min 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 Bifa Ala Al Maf Tuh Al Aini Yang Difathah Ain Ain Fiil Yang Difathah Kalau Aib Zohir Berasal Dari Maka Dia Seharusnya Berasal Dari Wajan Fa'ala Difathah Ain Maka Kiasnya Aturannya Fakiyasuhu Anyakuna Ala Wazni Fa'il Itu Salah Ketik Lagi Coba Itu Dibaca Apa Fa'il Sepertinya Salah Ketik Yaitu Kalau Kita Lihat Contoh Bikasir Aini Bikasir Aini To'yib Contohnya To'yib Dengan Do'yib Berarti Ini Nampak Sebentar Kita Ulangi Pada Contoh Yang kedua Yaitu Syayib Kiasinya Berupa Lafal Syayibun Sebab Lafal Tersebut Berasal Dari Fi'il Mardi Syahabah Yang Mengikuti Wajan Fa'ala Syahabah Yashibu Ini Fa'ala Yafilu Maksudnya Ain Fi'il Dibaca Fa'ala Walaupun Menunjukkan Cacat Lahir Walaupun Menunjukkan Cacat Lahir Dan Lalu Dimana Sisi Penyimpangannya Oh Iya Sisi Penyimpangannya Adalah Harusnya Kiasinya Itu Aturannya Harusnya Pakai Syayib Pakai Syayib Berarti Ini Kita Pahami Fa'qiyah Suhu An Yakuna Ala Wazni Fa'ilun Mungkin Maksudnya Bikas Sili'ain Ain Dikasro Contohnya Toyibun Atau Zoyikun Nah Itu yang Tepat Harusnya Pakai Wazan Itu Pakai Wazan Apa Seperti Toyibun Zoyikun Berarti Fa'ilun Ya Wazannya Fa'ilun Bukan Menggunakan Af'alu Contohnya Pada Contoh tadi Asyabu Itu yang Syad Baik Kita Lanjut Ke Yang Ketiga Nah Yang Ketiga Di mana Sisi Syad Menyimpangnya Sisi Penyimpangannya Kita baca Wa Wa Akut Wa Ajazamu Wa Indalla Dalla Dipanjangkan Ada alifnya Karena menunjukkan Dua Dua Lafat Itu Akut Dengan Ajazamu Wa Indalla Aydan Ala Aybin Zohiri Kalau menunjukkan Ayib Zohir Maka Maka Seharusnya Bentuk Kiasinya Itu Kalau Mau Pakai Ajazamu Wazan Af'alu Maka Harusnya Bentuk Kiasi Dari Fi'il Madi Jazima Bukan Jazama Kita baca Dulu Wa Indalla Aydan Ala Aybin Zohir Fahuma Min Babi Fa'ala Al Maftuhi Al Ayni Wah Hakuhuma An Yakuna Bi Wazni Smil Maf'uli Ay Makut Un Majiz Zom Teh Jadi Kita baca Terjemahnya Sedangkan Pada Contoh Lafat Ajazamu Dengan Akut Itu Merupakan Bentuk Kiasi Bentuk Yang Diatur Oleh Ulama Dari Fi'il Jazima Yajazamu Itu Kesalahan Pertama Syat Yang Pertama Adalah Wazannya Harusnya Fa'ila Yaf'alu Kalau Mau Pakai Ajazamu Harusnya Wazannya Fa'ila Yaf'al Kita Pecah Dulu Secara Umum Penggunaan Ajazamu Dengan Akutu'u Ini Syahat Karena Harusnya Pakai Isim Maf'ul Jadi Yang cocok Justru Pakai Isim Maf'ul Entah Isim Maf'ul Ini Bisa Katakan Sifat Musyabah Atau Ini Murni Isim Maf'ul Yaitu Harusnya Makutu'un Dengan Majizumun Pakainya Kenapa Sebab Lafat Tersebut Berasal Dari Fi'il Madi Maikuti Wajan Fa'ala Itu Maksudnya Kita Baca Ulang Wa Akutu'un Wajizamu Wa Indan La Aydan Ala Ayi Bin Zuhir Fahum Wa Min Babi Fa'ala Al Maftuhi Al Ayni Fahak Wahak Kuhuma An Yakuna Bi Wajni Smil Maf'uli Ay Makutu'un Wa Majizumun Wajan Majzumun Mengikuti Wajan Fa'ala Meskipun Bermakna Cacat Lahir Kita Tidak Perubahas Cacat Lahir Atau Cacat Batin Biar Tidak Terlalu Bingung Intinya Kalau Mengikuti Wajan Fa'ala Contohnya Jazama Yajizimu Koto'a Yakoto'u Wajan Fa'ala Pada Fi'il Madinya Koto'a Dengan Jazama Di sini Maka Sebenarnya Yang cocok Itu Adalah Menggunakan Isim Maf'ulnya Untuk Menunjukkan Makna Yang Terputus Atau Yang Terpotong Lebih Cocok Pakai Isim Maf'ul Insya Allah Ini Bisa Dipahami Taip Ya Nah Teman Temaskan Rahimani Warahimakullah Sebagai Penutup Kita Ulang Kita Review Lagi Pelajaran Kita Supaya Bisa Dipahami Dengan Baik Tentang Sifat Musyabaha Kita Kembali Ke Definisi Sifat Musyabaha Ya Sifat Musyabaha Kita Kembali Ke Definisi Sifat Musyabaha Yaitu Sifat Yang Pada Umumnya Diambil Dari Fi'il Lazim Ya Diambil Dari Fi'il Lazim Pada Golibnya Umumnya Dan Sifat Musyabaha Ini Memiliki Kriteria Yaitu Yang pertama Subut Atau Sabitah Yaitu Secara Makna 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 Sifatnya Itu Terus Menerus Ada Contohnya Tadi Misalkan Rojulun Karimun Maka Laki-laki Yang Mulia Maka Sifat Mulia Ini Senantiasa Ada Pada Diri Si Laki-laki Tersebut Ya Berbeda Dengan Sifat Dari Isim Fa'il Atau Isim Maf'ul Sudah Kita Lewati Pelajarannya Kalau Isim Fa'il Isim Maf'ul Itu Tidak Subut Wairu Subut Kenapa Karena Isim Fa'il Dengan Isim Maf'ul Masih Terikat Dengan Waktu Masih Terikat Dengan Perbuatan Dan Kita Ketahui Lafat Yang Terikat Dengan Perbuatan Dan Waktu Pasti Berubah Secara Makna Contoh Misalkan Laki-laki Yang Berdiri Menggunakan Isim Fa'il Maka Kita Maknai Bahwasanya Laki-laki Itu Yang Berdiri Itu Maka Kadang Tidak Berdiri Kadang Duduk Kadang Berbaring Kadang Berlari Kadang Berjalan Jadi Tidak Subut Tidak Tetap Itu Perbedaannya Sifat Musyabah Dengan Isim Fa'il Isim Fa'il Juga Tidak Golib Bukan Dari Fi'il Lazim Kalau Isim Fa'il Golib Umumnya Bukan Dari Fi'il Lazim Sedangkan Misalnya Bisa Dibedakan Dengan Isim Fa'il Ta'ib Dan Tidak Mengandung Perbuatan Itu Kriteria Tidak Mengandung Perbuatan Ataupun Waktu Ya Jelas Ta'ib Kita Review Lagi Kemudian Sifat Musyabah Menyerupai Isim Fa'il Dari Sisi Mana Yang Pertama Bisa Dimusanakan Bisa Dijadikan Ganda Maknanya Ya Bisa Dijamahkan Bisa Dimusakarkan Dan Bisa Dimu'anaskat Itu yang Menjadikan Kesamaan Kenapa Disabat Disebut Musyabah Musyabah Maknanya Tesabuh Menyerupai Mengikuti Meniru Dikatakan Meniru Isim Fa'il Karena Sifat Musyabah Masih Bisa Dimusakarkan Mu'anaskan Musanakan Dijamah Taip Itu Review Kemudian Masih Review Kita Ulang Lagi Terkadang Namun Ini Nampaknya Tidak Dibahas Oleh Penulis Sendiri Sebutkan Disitu Tadi Sifat Musyabah Juga Sebenarnya Bisa Memiliki Objek Sifat Musyabah Walaupun Lazim Terkadang Juga Bisa Memiliki Maf'ul Bi Caranya Bagaimana Sifat Musyabah Yang Menyerupai Isim Fa'il Yang Mut'a Addi Isim Fa'il Yang Menyerupai Isim Fa'il Yang Asal Fi'il Muta'addi Maka Sifat Musyabah Masih Memungkinkan Untuk Memiliki Maf'ul Bi Walaupun Penulis Sendiri Tidak Membahas Tidak Membahas Dengan Contoh Maksud Hanya Teori Nah Kemudian Kita Review Lagi Si Goh Bentuk Bentuk Wazannya Sifat Musyabah Itu Yang Paling Golib Yang Paling Umum Yaitu Fa'il Dengan Fa'ul Contoh Fa'il Ini Biasanya Berasal Dari Warna Makna Makna Warna Cacat Tubuh Apalagi Hiasan Keindahan Keindahan Profil 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 Tubuh Seseorang Profil Keindahan Wajah Seseorang Bercelak Mata Mata Yang Bulat Mata Yang Bening Mata Yang Leber Dan Seterusnya Dua ini Fa'il Dan kita Baru Bahas Yang Af'alu Kita Belum Bahas Yang Lainnya Jadi Fa'il Ayaf'alu Dengan Fa'ul Ayaf'ulu Itu Dua Wazan Utama Golib Untuk Sifat Musyabaha Ada pun Yang Sedikit Yang Jarang Yaitu Menggunakan Wazan Fa'alayaf'ulu Contohnya Sayyid Tadi Sada Yasudu Sayyidan Atau Fa'alayaf'ilu Atau Fa'alayaf'ulu Dengan Fa'alayaf'ilu Itu Yang Ya'kilu Yang Sedikit Digunakan Sedikit Berlaku Jadi ulangi Yang Sering Itu Fa'alayaf'alu Dengan Fa'alayaf'ulu Contohnya Fa'alayaf'alu Adalah Ak'alu Ak'al Itu Asalnya Kah'alayaf'alu Yang Kedua Fa'alayaf'ulu Contohnya Syarif Syarif Itu Asalnya Syarufa Yash Rufu Gitu Maksudnya Ingat Ini Wazan Fi'il Madinya Ini Wazan Fi'il Madinya Yang Sering Digunakan Menjadi Sifat Musyabah Gitu Maksudnya Dua Wazan Fi'il Madi Mudhore Yang Paling Sering Digunakan Untuk Dibentuk Menjadi Sifat Musyabah Adalah Pertama Fa'alayaf'alu Yang Kedua Fa'alayaf'un Adapun Pada Sulasi Mujarrot Bentuk Sifat Musyabah Yang Digunakan Ada Empat Ini Penutup Kita Meraja Penutup Terakhir Review Terakhir Yang Pertama Af'alu Yang Kedua Fa'lanu Yang Ketiga Fa'ilun Yang Kepat Fa'ilun Yang Dua Pertama Tidak Ditanguin Karena Masuk Ismuladillah Yang Surif Af'alu Dengan Fa'lanu Yang Sisanya Ini Biasa Fa'ilun Dengan Fa'ilun Tadi Sudah Kita Bahas Yang Pertama Af'alu Af'alu Ini Berkaitan Dengan Warna Cacat Tubuh Dan Profil Keindahan Wajah Atau Tubuh Seseorang Itu Yang Af'alu Lebih Sering Dipakai Untuk Warna Ahmar Untuk Cacat Tubuh Contohnya A'roj A'ma A'war Contohnya Profil Keindahan Tubuh Tadi Bercelamata Akhal Bening Bola Matanya Ahwar Dan Seterusnya Maka Itulah Yang Bisa Kita Bahas Di Pembahasan Pertama Yaitu Tentang Sipot Musabaha Dari Fi'il Sulah Simu Jarod Di Wazan Yang Pertama Yaitu Af'alu Insyaallah Ini Cukup Review Kita Jadi Demikian Misalnya Kita Sampaikan Insyaallah Kita Lanjutkan Lagi Di Pertemuan Berikutnya Insyaallah Sebentar Lagi Kita Selesaikan Pasal Yang Terakhir Dari Bab Yang Kedua Tentang Tentang Isim Tentang Isim Demikian Kita Akhiri Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdik Shari'u Allah Illa Illa An Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Allahu Khairat Bihamdik 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 Bihamdik